Alhamdulillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala rasulullah, nabina muhammadin wa ala alihi wa sahabihi, wa man tabiahum bi ihsan ila yawmiddin amma ba'ad. Sekarang kita lanjut pembahasan berikutnya, alat untuk menimbang. Jadi kemarin adalah timbangan sorot, hal yang harus diperhatikan. Sekarang alatnya, kan namanya orang menimbang, pasti ada alat untuk menimbang. Tidak ada orang yang bilang, saya mau timbang ini, mana alatmu? Tidak ada. Paham kan? Pasti. Itu dipahami di dalam kehidupan kita sehari-hari, apalagi dalam ilmu sorot. Ini alat kita perlukan karena banyak kata dalam bahasa Arab, kiasi. Tau kiasi? Yaitu ada bentuk sama. Ribuan kata bahasa Arab, tapi ribuan kata ini ada bentuk kesamaannya. Maka kalau sama berarti pakai alat untuk menimbangnya. Supaya disatukan yang banyak itu. Yang banyak itu. Nah ini apa yang mereka pilih kita lihat. Alat yang dipakai untuk menimbang adalah, alat yang dipakai untuk menimbang adalah fa-ain-lam. Tidak punya harokat, bukan fa-ala. Jangan bilang fa-ala, karena nanti bisa fa-ala, fa-ila, fa-ula. Kalau di doma huruf pertama, huruf keduanya bisa empat. Bisa fathah doma kasroh, tukun. Kalau fathah yang pertama, bisa empat juga kedua. Itu masalahnya nanti. Jadi kita tidak bilang begini. Kita tidak katakan timbangannya adalah pakai fa-ala, salah. Tapi timbangannya adalah pakai fa-ain-lam. Begitu. Fa-ain-lam. Kenapa bisa? Karena ini nanti huruf fa-nya bisa di doma. Huruf fa-nya ini. Fa-nya itu bisa di doma. Atau kita coret di samping, dia langsung di atasnya. Ini fa-nya ini bisa nanti di doma, bisa di fatah, bisa di kasroh. Ini fa-nya saja. Ain-nya itu bisa di doma, bisa di fatah, bisa di kasroh, bisa di sukun. Itu ain-nya. Fa-nya enggak bisa di sukun. Tidak ada kata dalam bahasa Arab, sukun huruf pertama. Tidak ada dalam cerita bahasa Arab. Maka huruf kedua saja. Huruf kedua itu bisa doma, bisa fatah, bisa kasroh, bisa sukun. Paham kan? Artinya nanti itu, ya. Ini empat kan? Ini jumlahnya empat. Karena doma, fatah, kasroh, dan sukun. Huruf pertama tadi kan bisa doma, bisa fatah, bisa kasroh. Berarti setiap dari doma memiliki ini empat. Setiap dari fatah ini punya ini empat. Setiap dari kasroh punya ini empat. Makanya mereka katakan adalah tiga kali empat. Berapa tiga kali empat? Berapa tiga kali empat? Berarti nanti jumlahnya adalah dua belas bentuk jadinya. Dua belas bentuk. Karena kalau dia fu, maka bisa. Fuul, fual, fuil, fuil. Paham ini? Kalau dia fa, maka dia bisa. Faul, faal, fail, faal. Kalau dia fi, berarti bisa. Fiul, fial, fiil, fiil. Anda paham ini? Ini kata bahasa Arab ini. Kalau bentunya seperti itu. Makanya kita tidak bilang faala timbangannya. Tapi kita bilang apa? Timbangannya adalah apa? Faain lam. Dipahami ini? Faain lam. Yang mana tiga ini? Fa, ain, lam. Menjadi nama untuk setiap kata nanti yang kita mau timbang. Setiap kata, huruf pertamanya dinamakan fa'u al-kalimah. Setiap huruf pertamanya namanya fa'u al-kalimah. Karena ini menjadi logonya ini. Ini menjadi logonya ini. Faain dan lam. Menjadi namanya. Setiap huruf pertama dari kata bangunan asli. Maka namanya fa'u al-kalimah. Huruf kedua dinamakan dengan ainul. Dinamakan dengan ainul al-kalimah. Paham kan? Huruf ketiga dinamakan dengan lamu al-kalimah. Ini jadi nama. Jadi setiap nanti ada kata tiga huruf. Apapun bentuknya. Mau huruf pertamanya fu, fa, fi. Huruf keduanya u, a, i, sukun. Huruf ketiganya kan urusannya nahbu. Kenapa kita enggak bahas huruf ketiga ini? Urusannya itu nahbu. Masa kita mau urus-urusan orang lain? Kita urusan sorob sekarang. Amin. Makanya kita enggak singgung huruf ketiga. Karena itu huruf terakhir. Kita pertama saja sama kedua. Nah, apapun bentuknya. Antum bilang huruf pertama fa'ul-kalimah. Huruf kedua apa? La'ainul-kalimah. Huruf ketiga? Lamul-kalimah. Mau dia fi'il atau isim. Misalnya saya contohkan. Ada kata-kata bak. Ambil harokatnya ini ketimbangan. Paham kan ini? Jadi ini dia fa'ain lam punya harokat setelah antum timbang. Sekarang kata bak. Apa timbangannya? Hmm? Fa'ala. Kaf. Hmm? Fa'ul-kalimah. Tak. Ba. Hmm? Apa? Sekarang. Kita bentuk yang sama. Tapi isim. Azadun. Apa fazannya timbangannya? Hmm? Apa? Fa'alun. Namanya? Fa'ul-kalimah. Sinnya. A'inul-kalimah. Dalnya. Jadi ini jadi nama. Jadi nama. Huruf pertama namanya fa'ul-kalimah. Huruf kedua? A'inul-kalimah. Huruf ketiga? Lamul-kalimah. Paham ini jadi nama? Paham saudara? Saya bilang misalnya katanya berharokat beda. Kan bisa harokatnya beda. Ibilun. Ibilun. Apa timbangannya ini? Hmm? Fi'lun. Hamzahnya apa namanya? Baknya? Lamnya? Begitu. Kenapa kita tidak bilang fa'ul fi'il. A'inul fi'il. Lamul fi'il. Karena yang ditimbang bukan hanya fi'il. Tapi bisa juga isim. Paham kan? Makanya kita bilang fa'ul-kalimah. Bukan fa'ul fi'il. Paham kan? Karena kalau kita bilang fa'ul fi'il. A'inul fi'il. Lamul fi'il. Berarti yang ditimbang hanya apa? Fi'il. Paham namanya ini? Paham namanya? Jadi ini ini alat untuk menimbang adalah fa'in lam. Ini jadi nam untuk setiap kata. Tapi kalau dia tiga huruf dulu. Paham ini? Siapa yang tidak paham ini alat untuk menimbang? Hmm? Siapa yang tidak paham alat untuk menimbang? Jadi alat untuk menimbang ada berapa? Hmm? Saudaraku ini. Yang balik. Tiga. Apa itu? Fa'in lam. Paham ini? Nanti kita akan praktek. Jadi lihat situ di buku fa'ul-kalimah. A'in a'inul-kalimah. Lamnya namanya lamul-kalimah. Nama itu penting. Paham ini kan? Karena nanti juga terkait dengan koedah di dalam. Koedah di dalam. Nanti kan ada yang bilang difatah-faknya. Padahal bukan hurufa. Misalnya gini. Kataba. Dipatah-faknya. Paham ini? Ada paham gak? Hmm? Apa maksudnya itu dipatah-fak? Huruf pertama. Paham ini? Ketika saya bilang nanti. Ada contoh. Fariha. Dikasro'ainnya. Apa itu? Dikasro'ainnya. Apa maksudnya? Maksudnya huruf rohnya. Paham? Kenapa dibilang ain? Nah bukan ain itu. Itu roh. Apa jawabannya itu? Itu namanya. Sudah jadi istilah. Huruf tengah itu namanya ainul-kalimah. Huruf pertama namanya apa? Pak ul-kalimah. Ya ini kebetulan saja pak. Paham ini kan? Saya bilang misalnya nanti ada kata. Karuma. Karuma. Di doma'ainnya. Yang mana maksudnya? Roknya. Jadi antum sudah paham itu nanti. Dipaham ini kan? Iya. Ketika saya bilang ibelun. Di kasro'paknya. Mana itu? Di kasro'paknya. Mana itu? Hamzah. Katanya di kasro'pak. Kan begitu kadang kalau kita tidak tahu ini istilah. Tidak itu istilah. Setiap huruf pertama namanya fa. Paham ini? Huruf tengah namanya apa? Ain. Huruf terakhir namanya apa? Lam. Walaupun bukan lam. Dipaham ini? Ini namanya istilah. Di teori. Di teori. Jelas ya? Jadi perhatikan namanya. Terus pernyataan berikutnya. Ulama bahasa Arab. Memilih alat untuk menimbang kata bahasa Arab tiga huruf. Jadi mereka pilih tiga huruf. Kenapa? Karena kebanyakan kata dalam bahasa Arab adalah tiga huruf. Kebanyakan kata dalam bahasa Arab itu adalah tiga huruf. Sedikit kata empat huruf. Bayangkan. Mereka bilang ya. Saking banyaknya secara timbangan. Ini dia. Tiga kali empat. Semuanya berjumlah berapa? Dua belas. Dua belas ini ribuan katanya. Beda kalau nanti empat huruf asli. Empat huruf asli itu hanya satu timbangan. Nanti kita akan pelajari juga. Fa'lal. Fa'lala. Kalau fi'il. Kalau isim ya fa'lalun. Hanya bentuknya begini. Bentuknya seperti itu saja. Paham kan? Kalau empat. Kalau tiga. Banyak. Makanya mereka memilih. Kalau mau menimbang pakai tiga saja dulu. Nanti kalau ada yang datang empat tinggal ditambah. Ada datang asli lima tinggal ditambah. Apa yang ditambah? Nanti. Ada cara menimbang. Yang penting ini timbangan aslinya dulu. Jadi asli timbangan yang dipakai ulama bahasa Arab adalah berapa huruf? Tiga. Alasannya karena kebanyakan kata dalam bahasa Arab adalah tiga huruf. Ini alasan pokok. Ya. Yakni fi'il yang bertasrif. Tidak kurang dari tiga huruf. Demikian pula isim yang mu'rob. Isim yang bisa berubah harokat akhirnya. Itu tidak kurang dari tiga huruf. Kalau antum dapat isim dua huruf. Pasti itu mabini. Pasti isim yang tidak berubah. Karena kebanyakan fi'il yang punya tasrif. Isim yang bisa berubah harokat akhirnya. Itu paling sedikit tiga hurufnya. Paling sedikit berapa hurufnya? Tiga. Jelas ini ya? Ini Pak Edah. Kenapa mereka memilih tiga huruf. Ini namanya teori. Ini namanya teorinya. Sekarang masuk di cara menimbang. Maksud di pembahasan cara menimbang. Jika kata yang ingin ditimbang. Semua huruf dalam bangunannya adalah asli. Karena kan sudah kita singgung kemarin. Kadang yang mau kita timbang itu ada asli. Ada juga tambah. Tambahan. Berarti sekarang kita bagaimana mau menimbang. Kalau itu semuanya asli. Belum ada tambahannya. Bagaimana cara kita menimbang. Ini penting. Maka Jika asli tiga huruf. Maka ditimbang dengan wazan. Timbangan fa'ain lam. Kalau itu asli tiga huruf. Langsung timbang dengan fa'ain lam. Harokatnya ambil. Dia yang ditimbang. Paham ini? Jangan bilang fa'ala. Sekali lagi jangan bilang fa'ala. Karena ini yang penting asli tiga. Bisa dua belas bentuk. Bisa dua belas. Bentuk. Dipaham ini kan? Iya. Jadi yang penting dia tiga huruf. Oh hurufnya semua asli. Dia tidak ada tambahannya. Ya tidak ada tambahannya. Maka timbang dengan fa'ain lam. Langsung saja. Ambil harokat dan sukunnya. Lihat praktek contoh. Doroba. Timbangannya apa ini? Fa'ala. Amilah. Timbangannya apa? Fa'ilah. Hasunah. Timbangannya apa? Fa'ulam. Paham? Ini saya contohkan cuma tiga. Antum bisa datangkan contoh banyak. Paham ini kan? Misalnya Antum. Dapat contoh rojulun. Apa timbangannya itu? Rojulun. Roju, roju. Rojulun. Apa? Fa'ah? Salah. Ambil harokat dan sukunnya. Kan fa'ain lam. Ambil harokatnya. Baru baca. Rojulun. Fa'ulun. Ambil harokat. Rijulun. 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 Apa? Fi'lun. Kan begitu kan? Antum dapat lagi kata misalnya. Dapat lagi kata. Yang bentuk yang beda. Usudun. 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 Apa? Apa? Bu'ulun. Katifun. Hmm? Katifun. Apa? Ulang. Demikian seterusnya. Datang kata yang beda. Tiga huruf asli. Timbang dengan fa'ain lam. Jangan pusingi harokat wazan. Harokat timbangan. Karena timbangan itu ikut yang ditimbang. Paham kan? Makanya dalam dunia tasrib, dunia sorob. Hafal wazan itu kadang bisa dianggap percuma. Paham kan? Secara praktik. Adapun secara mau kita bentuk kata dalam bahasa Arab. Kita mau golongkan kata. Maka perlu kita tahu wazan. Oh, sekianlah wazan fi'il. Paham kan? Adapun mau di dalam praktik. Wazan kadang percuma. Karena wazan ikut yang ditimbang. Dipaham ini kan? Makanya di buku ini fokus teori. Fokus teorinya. Paham ya? Cara menimbangnya. Ini mudah. Berarti kalau kita praktik. Doroba. Dot kita bilang apa? Fa'ul kalima. Ro' Aynul kalima. Ba' La'amul kalima. Paham ini? Coba kita praktik yang kedua. Amila. Ain Ain Min, mim, lam, hasuna, nun. Hasuna, nun, nun, hasuna. Nun. Pulang. Ha. Ha? Sin. Sin. Demikian pula kata lain. Nah, misalnya untuk mendapat kata. Gosala. Gosala. Sin. Goin. Lam. Dapat lagi kata misalnya untuk mendapat kata. Akala. Akala. Hamza. Ha? Lam. Hmm? Kav. Kav. Itu harus dikasih lancar. Nanti ada hubungannya itu dengan pelajaran. Yang ke dalam. Paham ya? Jelas berarti? Siapa yang belum paham ini? Dada. Ini kalau tiga. Mbak, jika kedua. Jika aslinya empat huruf. Kita mau timbang ini kata. Cuman ternyata kata ini aslinya empat huruf. Bukan tiga. Aslinya empat. Bukan tiga. Ini masalah. Karena bertambah. Alat untuk menimbang tadi kan tiga. Karena kata terbanyak dalam bahasa Arab. Sekarang bagaimana kalau kita jumpai ada kata aslinya empat. Gimana caranya? Perhatikan koeda teorinya. Maka tambahkan satu lam lagi. Jadi tadi itu yang kita pakai. Fa, ayin, lam. Kita tambahkan lagi di sini satu lam. Harokatnya apa? Tergantung yang itu mau timbang. Paham kan? Tergantung yang itu mau timbang. Karena ini nanti ini fa-nya. Otomatis bisa fa, fu, fi. Itu masalahnya. Kan dia tetap bisa seperti tadi. Cuman bentunya seperti ini. Paham kan? Iya. Harokatnya diambil. Bisa fa, lal, fa, lul, fa, lil. Paham kan? Bisa fu, lal, fu, lil, fu, lul. Bisa fi, fi, lal, fi, lil, fi, lul. Macam-macam nanti. Tapi polanya seperti itu. Tambahkan satu lam. Paham kan? Ketika tambah satu lam. Maka nanti antung tambahkan sini. Lamu al-kalimah al-ula. Lam kalimah yang pertama. Paham ini? Yang kedua bilangnya apa? Lamu al-kalimah. Asa, asani atau asaniat. Tambah tak marbuto di akhir. Dipaham ini? Jadi bilang yang pertama dan yang kedua. Kalau enggak ada dua, cukup bilang lamu saja. Paham ini? Kalau antung hanya punya satu, bilang saja lam. Paham kan? Kalau ada dua lamnya, bilang lamu pertama dan lamu kedua. Jelas ini cara buat, cara sebutkan. Lihat kita praktek. Contoh dahar oja. Secara penelitian dahar oja, semua hurufnya ini asli. Semua hurufnya asli. Karena nanti antung akan dikasih tahu di dalam insya Allah. Kalau ada kata empat huruf. Dia asli tiga tapi ditambah satu. Itu sudah ada bentuknya. Sudah ada geliti. Bentuknya cuma sekian. Nanti. Kita sudah hafal nanti insya Allah. Ini dahar oja, bukan dari bentuk itu. Maka berarti ini empat asli. Empat asli. Maka wazahnya dahar oja adalah apa? Fa'lala. Dam-dama. Ini empat asli. Wazahnya apa berarti? Fa'lala. Was-wasa. Ini semuanya asli. Maka wazahnya apa? Fa'lala. Ambil harokat dan sukunnya. Ambil harokat dan sukunnya. Fa'lala. Jadi dahar oja. Antum bilang dal-nya apa? Dal-nya. Fa'lal kalimah ha'nya. Ainul kalimah rohnya. Itu dia. Lamul kalimatil ula. Lam kalimah yang pertama. Pahami ini. Jimnya. Lamul kalimati asania. Pahami ini. Coba praktek. Kita saudara. Yang ini. Coba. Dam-dama. Dal-nya. Fa'l kalimah. Dal yang pertama ya. Mimnya. Ainul kalimah. Dal-nya yang kedua. Fa'l kalimatul taniya. Alamul kalimatul ula. Kemudian mim terakhir. Lamul kalimatul taniya. Pahami berarti ini. Sampingnya. Was-wasa. Waw yang pertama. Al-ulah. Onda. Kalau satu ya bilang saja. Fa'l kalimah. Baik. Fa'l kalimah. Sinnya. Ainul kalimah. Waunya. Lamul kalimatul ula. Ini. dihafal istilahnya. Walaupun kuasa katanya sedikit. Iya. Kuasa katanya sedikit. Sinnya yang terakhir. Lamul kalimatul taniya. Santa. Kemudian. Kalau saya contohkan kata. Iya. Zal. Zala. Zal. Zala. Zainya yang pertama apa yang tu bilang? Hmm? Fa'l kalimah. Lamnya. Ainul kalimah. Zainya lagi. Lamul kalimatul ula. Lamnya. Demikian seterusnya. Pokoknya kalau Al-Bal. Empat asli. Seperti itu yang dikatakan. Dipaham kan? Aman. Berikutnya lagi. Berikutnya lagi. Jika aslinya lima huruf. Ini yang paling tinggi asli. Karena tidak ada asli nam. Kalau antum dapat kata nam huruf. Pasti bukan asli. Pasti ada tambahannya. Karena tertinggi kata dalam bahasa Arab adalah asli lima. Jika aslinya lima huruf. Dalam kurung perhatikan. Ini hanya terjadi pada isim. Iya kan? Ini hanya terjadi pada isim. Karena tidak ada fiil yang huruf aslinya lima. Tidak akan pernah antum jumpai ada fiil asli lima huruf. Tidak akan pernah. Mau cari dimanapun. Paham ini kan? Jadi hanya ada isim. Kalau ada kata lima huruf. Oh isim ini pasti. Kalau hurufnya semuanya asli. Beda kalau ada huruf tambahannya. Oh fiil bisa lima. Sebagaimana fiil bisa enam. Kalau ada huruf tambahannya. Isim bisa tujuh. Tapi pasti ada tambahannya. Karena terbanyak huruf asli berapa isim? Lima saja. Kalau ada isim enam huruf. Pasti ada satu huruf tambahan. Ada isim tujuh huruf. Oh pasti ada tambahan. Dipahami ini kan? Ini penelitihan. Maka ditambahkan dua lam. Jadi kan kalau asli empat. Tambah satu saja lamnya. Kalau asli lima. Tambahkan berapa lam? Tiga. Dua lah. Kan ini kembali ke tiga. Jangan kembalikan ke empat asli. Apa maksudnya ini? Kan gini. Kalau asli empat. Tambah berapa lam? Yang mau kita tambah. Yang mau kita tambah. Tambah berapa lam? Satu kan. Kan sudah ada satu. Tambah satu lagi lamnya. Kan begitu. Kalau asli lima. Tambah berapa lam? Dua. Jadinya berapa lam? Dikata itu. Tiga. Karena kan sudah ada di timbangan asli satu. Terus ternyata dia asli lima. Tambah lagi dua. Paham kan? Nah ini yang paling panjang. Karena lam pertama, lam ke dua. Dan lam ke tiga. Dan ini terpanjangnya. Tidak ada lam ke empat. Dipahami ini? Lihat. Dan ini kata yang seperti ini. Paling sedikit. Kalau empat huruf asli itu sedikit. Kalau ini paling sedikit. Sampai kan? Lima huruf asli paling sedikit. Lihat contohnya safarjal. Safarjal. Berapa hurufnya itu? Safarjal. Berapa hurufnya itu? Berapa? Hitung baik-baik. Lima. Dan mereka katakan ini semua asli. Semua asli. Berarti kita katakan safarjal. Safarjal. Sinnya apa? Fa'ul kalimah. Fa'nya? Ainul kalimah. Ro'nya? Lamul kalimah. Al-ula. Jangan lupa kalau sudah mulai itu dan dia banyak. Bilang yang pertama langsung al-ula. Paham kan ini? Jimnya. Lamnya. Ya? Nah ini nama orang. Nama orang. Didapat lima huruf asli. Safarjal. Paham ini? Nama orang. Dipahami ini? Ada juga kata lain yang mereka sering juga contohkan adalah. Kirta'abun. Tantem Kirta'abun. Ini nama tumbuhan. Itu tumbuhan yang berada di atas permukaan air itu. Namanya Kirta'abun. Itu yang dibawa. Iya. Kirta'abun. Iya. Kirta'abun. Ini mereka bilang lima huruf asli. Lima huruf asli. Kita mau cari namanya itu. Kopnya apa namanya? Apa namanya? Fa'ul kalimah. Ro'nya? To'nya? Ain'nya? Ba'nya? Begitu seterusnya. Kita tambah lagi satu contoh. Contoh juga yang terkenal dari mereka adalah. Jahmarisun. Jahmarisun. Perempuan tua. Ini mbah. Mbah Jahmarisun. Iya. Perempuan tua. Jahmarisun. Berapa hurufnya itu? Berapa hurufnya itu? Lima betul? Atau enam? Berapa? Lima. Coba kita hitung. Jimnya? Fa'ul kalimah. Hanya? Mim. Ro' Shin. Ya? Itu dia. Paham ini? Paham itu sebenarnya? Lupa sebulan. Jim. Ha' Mim. Ro' Jin. Itu namanya. Ini kata tertinggi. Asli. Lima asli. Lima asli. Dan timbang. Timbang. Kalau timbang gampang sekali. Paham kan? Berarti kalau kita timbang ini kan. Ini fa' Antum bilang. Ini ain Antum bilang. Ini lam. Ini juga lam. Ini juga lam. Ini juga lam. Kan begitu nilainya. Paham kan? Tiga lamnya. Tiga lamnya. Harokatnya ambil itu. Jah- Marisun. Berarti? Jah- Marisun. Berarti? Fa' Terus. La' Li' Lun. Bilang. Fa' La' Lilun. Paham jadinya? Jadi harokatnya itu ambil di sini. Jangan kasih harokat dulu baru pergi ke sana. Paham kan? Jelas ini? Jadi alat untuk menimbang tanpa harokat. Setelah itu kalau mau diharokati. Lihat harokat dan tukunnya. Paham ini? Jelas ini? Inilah kemarin yang dikatakan. Hurufnya semuanya asli atau ada tambahannya? Karena kalau asli begini caranya. Kalau asli seperti itu Antum katakan. Jelas ini? Sudah ini jelas? Siapa yang belum paham? Ini suara pelan-pelan yang penting paham. Tujuannya paham. Bukan selesai. Karena bukunya juga pendek. Hanya dua. Jadi jangan takut bilang saya belum paham cara menimbang yang asli. Siapa yang belum paham? Kita mas. Paham insya Allah. Kapan itu? Kapan mau dipahami? Sudah tak? Insya Allah. Tidak ada insya Allah. Insya Allah itu besok. Saya tanya ulang mas. Paham? Insya Allah? Yakin paham? Alhamdulillah. Kalau bilang insya Allah berarti belum. Itu baru mau paham besok. Paham ini mas? Alhamdulillah. Siapa yang belum paham? Yang mau terus terang? Antum jadi santri dalam atau santri luar? Pahari, pahari. Yang ini, yang ini. Pahari. Mau jadi santri katanya ini. Tapi paham sih? Masa? Percobaan tiga bulan tuh? Bisa jilaris. Kalau sebelum tiga bulan. Paham Pak Hari? Yakin Pak Hari? Belum. Belum paham? Betul? Alhamdulillah. Baik. Siapa lagi belum paham? Terus terang. Paham? Kenapa angkat tangan? Enggak sih. Alhamdulillah. Baik. Lanjut. Lanjut dulu nih. Lanjut. Lanjut tau? Masih bisa aja tau? Masih bisa tempung? Masih? Masih. Baik. Sekarang. Lanjut. Ini kalau asli. Sekarang. Jika pada kata yang ingin ditimbang terdapat tambahan. Ini masalah berikutnya. Kalau kata yang mau kita timbang. Ternyata semuanya bukan asli. Tapi ada tambahannya. Tapi ada tambahannya. Dan jangan bertanya dulu. Dari mana kita tau itu tambahan? Paham kan? Jangan. Itu pertanyaan tunda dulu. Karena nanti kita akan dikasih tau di dalam pembahasan. Mulai dari bab pertama. Nanti akan ada pembahasan. Kata dalam bahasa Arab. Kalau tiga asli begini bentuknya. Kalau empat asli begini bentuknya. Kalau keluar dari itu berarti tambahan. Nanti. Sekarang ini kita cuma mau mempraktekan. Bagaimana cara menimbang. Ketika kata itu ada tambahannya. Paham yang kita mau sekarang ini? Lihat. Jika pada kata yang ingin ditimbang. Terdapat tambahan. Apa yang harus kita lakukan? Maka mulailah dengan mengembalikan kata tersebut. Ke aslinya. Jadi mulai dulu ke aslinya. Nanti caranya sebentar saya akan kasih tau dulu saja aslinya. Karena kita belum tau tentunya aslinya dan mana tambahannya. Sebelum menghafal dan mempelajari 22 bentuk timbangan dalam sorob. Kan kata dalam bahasa Arab kalau dia fi'il. Maka tidak keluar dari 22 bentuk. Dari 22 ini ada 3 asli dan ada 4 asli. Selainnya ada asli dan ditambah. Nah itu nanti kita akan tau. Bahkan Antum akan dikasih tau. Ini tambahannya kalau begini disini. Nanti. Sekarang ini kita fokus. Cara menimbang kalau ada tambahannya. Maka caranya adalah. Pertama kembalikan dulu ke aslinya. Itu cara pertama. Kenapa? Agar supaya diketahui. Letak tambahannya. Agar supaya diketahui. Letak tambahannya. Misalnya sebelum kita lanjut ke contoh di buku. Misalnya Antum mau timbang kata dorobat. Dorobat. Sebelum ditimbang. Perhatikan dulu. Ini semua asli atau sudah ada tambahannya. Paham kan? Ternyata kata dorobat. Sudah ada tambahannya. Ketika saya tau sudah ada tambahannya. Saya harus tau dulu mana aslinya. Oh ini aslinya. Dorobat adalah dorobat. Paham kan? Berita tambahan. Setelah Antum tau aslinya. Saya otomatis akan tau letak tambahannya dimana dan huruf apa. Paham gak ini? Iya. Dimana letak tambahannya? Alib dimana letaknya? Di antara fa dan ain. Kan begitu istilahnya sekarang. Letak tambahannya dimana? Di antara fa dan ain. Padahal hurufnya kan dot sama ro. Tapi kita pakai istilah. Letak tambahannya dimana? Di antara fa dan ain. Yaitu huruf pertama dan huruf kedua. Di situ letak tambahannya. Berarti kalau saya timbang dorobat berarti fa, ain, lam. Paham kan? Setelah itu nanti setelah tau aslinya fa, ain, lam. Maka letak tambahannya sudah ditahu. Di sini juga ditambah nanti. Tinggal ditambah sini. Apa yang ditambah? Oh alif. Tambah saja alif. Paham ini kan? Kalau ditambah huruf yang sejenis bukan tambahan lain. Yang ditambah adalah malah nanti. Lihat katanya dorobat. Dorobat. Oh aslinya kan dorobat. Berarti dorobat ada satu ro tambahan. Paham gak ini? Ada satu ro tambah? Tambahan. Kalau tambahannya berupa penambahan begini. Ini kan dorobat. Berarti fa, ain, lam. Kan begitu juga? Tinggal ini tasdit ro. Berarti ro itu huruf apa? Ain fa atau lam? Ain fa atau lam? Tasdit juga ainnya. Kalau hurufnya sama tinggal tasdit ainnya. Tinggal tasdit mana tasdit. Kalau huruf lain yang ditambah. Bukan dari huruf yang sejenis dengan kata itu. Tambah juga. Dipahami ini? Jelasin ini? Bentuknya. Ini agak sulit. Karena kenapa? Sulitnya sebenarnya bukan masalah mau menimbangnya. Tapi masalah adalah untuk menyetuhi tambahannya apa? Aslinya apa? Wajar. Kalau antum bingung sekarang itu hal yang wajar. Karena kita belum tahu bentuk kosa kata dalam bahasa Arab. Nanti kalau sudah tahu 22 bentuk. Ini mudah sekali. Intinya sekarang adalah yang akan dikasih tahu sebentar. Lihat setelah itu tambahannya apa. Kalau tambahannya berupa pengulangan huruf asli. Yaitu diulang rohnya. Maka diulang juga pada wajarnya. Kalau tambahannya berupa huruf lain. Huruf lain. Maka tambah juga ditimbangannya. Paham gak ini? Kan ada dua tambahan. Contoh lagi. Contoh lagi. Contoh kedua. Saya katakan. Kotala. Aslinya kotala. Berarti apa tambahannya? Apa tambahannya? Alif. Apa wajarnya kotala? Fa'ala. Kalau kotala. Ketika tambahannya. Selain huruf yang ada. Maka tambah juga di wajar. Paham ini? Berarti saya harus tambah juga alif disini. Menjadi fa'ala. Ambil harukan dan sukunnya. Tapi kalau saya bilang. Kotala. Ada tambahan gak? Ada. Karena gak mungkin saya tasdid. Kalau gak ada tambahan. Karena aslinya kotala. Berarti kotala ada tambahan. Huruf apa yang ditambah? Huruf apa kira-kira yang ditambah? Ainnya. Iya kan? Huruf yang sejenis atau huruf lain? Sejenis. Kalau sejenis. Apa yang hantu melakukan di wajar? Tinggal tasdid saja. Karena kalau tasdid itu menunjukkan ada dua huruf yang sejenis. Kalau kata di tasdid. Berarti ada dua huruf sejenis. Antum dapat kata misalnya. Madda. Tasdid. Ada berapa dalnya itu? Dua begitu. Antum dapat kata misalnya. Farroh. Ada berapa rohnya? Dua. Paham kan? Kalau antum dapat kata misalnya. Abdoh. Ada berapa dotnya? Dua. Dan sama. Pastikan kalau tasdid itu dua huruf yang sama. Ketika di wajar dapat tambahan. Tinggal tasdid wajarnya. Paham ini? Tinggal tasdid di wajarnya juga. Mudah ini. Mudah. Lihat. Jika. Dia bilang jika pada kata yang ingin ditimbang. Terdapat tambahan. Maka mulailah dengan mengembalikan kata tersebut ke aslinya. Agar supaya diketahui letak tambahannya. Kemudian lihat pada jenis tambahannya. Karena jenis tambahan ada dua. Ada huruf lain dan ada dari huruf asli. Jika tambahannya berupa pengulangan huruf asli. Saya ulang. Jika tambahannya berupa pengulangan huruf asli. Maka diulang juga pada wajarnya. Gampang sekali. Cuma takbirnya sebentar saya mau kasih tahu. Apa kita bilang itu huruf tambahan? Apa kita bahasakan? Kan kalau fa, faul kalimah. Ain ainul kalimah. Lam, lamul kalimah. Huruf tambahan apa? Itu yang kita mau tahu. Cara menyebutkannya dengan kata apa. Contoh dulu. Sabbaha. Sabbaha. Asal katanya sabiha. Sabiha. Biasa. Sabiha. Paham ini? Terus tiba-tiba datang sabbaha. Berarti semua ini asli atau ada tambahannya? Ada tambahannya. Tambahannya sejenis atau huruf lain? Sejenis. Maka apa yang harus antum timbang? Cukup juga ditasdir. Paham ini? Berarti sabbaha apa timbangannya? Pak Allah. Paham ini? Cara menyebutkan ini yang penting. Lihat sabbaha. Kalau dipisah ini ya. Kalau enggak ditasdir. Jadinya itu sabbaha. Sabbaha. Paham kan? Saya bilang sinnya faul kalimah. Ba'nya yang sukun itu harfu zaidatin. Kalau huruf tambahan antum bilang harfu zaidah. Huruf tambahan. Itu cara bilangnya itu. Jadi kan kalau fa' bilangnya faul kalimah. Kalau ain? Ainul kalimah. Kalau lam? Lamul kalimah. Kalau huruf tambahan. Harfu zaidatin huruf tambahan. Paham ini? Bilangnya huruf tambahan. Huruf tambahan. Terus ba' yang kedua. Ainul kalimah. Haknya? Lamul kalimah. Paham cara menyebutkannya? Ini kalau satu. Kalau dua tambahannya bilang juga. Huruf tambahan, huruf tambahan, huruf tambahan. Pokoknya selama huruf tambahan bilang huruf tambahan. Jelas ya? Ini contoh sabbaha. Demikian pula antum katakan tadi itu. Dari contoh-contoh yang ada tadi. Paham kan? Ini kalau berupa pengulangan huruf asli. Antum bisa katakan tadi pada kotala. Antum bisa katakan tadi pada kata apa? Yang kita contohkan juga tadi apa? Dorobah. Antum tinggal bilang. Huruf tambahan. Ya ini kalau dari pengulangan asli. Jika tambahannya bukan berupa pengulangan huruf asli. Ini yang masalah. Gimana caranya? Ternyata bukan berupa pengulangan huruf asli. Melainkan berupa huruf lain. Apa yang harus antum lakukan? Maka ditambahkan pula huruf tersebut pada wazannya. Dipahami ini? Jadi kalau hanya sejenis dengan huruf yang ada di fa'ain lam. Gampang. Tasdid saja. Tambahkan saja yang sejenis. Kalau tasdid a'in tambahkan a'in. Kalau tasdid lam tambahkan lam. Kan begitu. Kalau ini huruf lain. Diluar daripada aslinya. Gimana caranya? Maka tambahkan pula huruf tersebut pada wazannya. Ini bisa dikatakan gampang. Yang penting ditahu di mana letak tambahan. Sekali lagi itu masih bermasalah. Karena kita belum tahu di mana ini letak yang ditambah. Iya. Ini tapi nanti di kitab-kitab tinggi insya Allah. Sorof-sorof lanjutan. Kita bisa memastikan. Karena nanti tambahannya itu huruf-huruf yang ditambah itu sudah ada golongannya. Sudah ada golongannya. Contoh ya. Contoh dulu di buku. Akroma. Itu akroma. Aslinya itu karuma. Tapi untuk tahap sekarang saya kasih tahu begitu. Karena antum belum tahu semua bentuk. Sehingga belum tahu aslinya apa. Ini kalau antum dapat kata akroma. Itu aslinya karuma. Berarti apa tambahannya? Apa tambahannya? Hamzah. Tambahkan juga di wazan huruf yang semisah. Berarti akroma apa wazannya? Af'alah. Tinggal sekarang antum bahasakan. Akroma. Hamzahnya apa dibilang? Harpu za'idatin. Ya kan? Kapnya. Pa'ul kalima rohnya. A'inul kalima mimnya. Lamul kalima. Paham kan? Demikian pula kalau antum dapat kata semisah akroma. Misalnya antum dapat kata ya. Kata kedua sebelum kita masuk di bawah. Antum dapat kata misalnya akbar. Ya. Akbaro. Ini aslinya akbaro adalah dari kata kaburo. Kaburo. Berwazan apa? Apa wazannya kalau kaburo? Fa'inlam berarti apa? Fa'u'la. Sekarang akbaro. Apa wazannya? Tinggal antum tambahkan juga huruf yang semisah itu. Tambahkan ini di sini. Ya. Baru ambil haroka dan sukunnya. Jangan lupa ambil haroka dan sukunnya. Berarti akbaro. Apa wazannya? Akbaro. Akbaro. Hamzahnya. Hamzahnya. Harpo za'idatin. Kabnya. Kabnya. Mimnya. Ada. Ada. Ada mimnya? Tidak ada. Kenapa ini? Semua orang itu tidak ada mimnya. Ulang-ulang. Ba'nya. Ba'nya. Ro'nya. Ro'nya. Ya. Sama juga dengan ini kata kotala. Bisa dibuat menjadi akotala. Akotala. Antum sudah tahu aslinya. Sudah? Kan sudah tahu aslinya. Satu kali ditahu. Ini aslinya ini. Kotala. Menjadi akotala. Apa tambahannya? Hmm? Hamzah. Berarti hamzahnya apa? Hmm? Harpo za'idah. Kof. 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 Ta. Ta. Lam. Begitu seterusnya. Ini baru tambah satu. Berikutnya tambah dua. Ije tamaa. Ije tamaa. Itu tambah dua itu. Ije tamaa. Kata ije tamaa. Kata ije tamaa. Ya. Nanti antum akan tahu di dalam. Ini adalah. Aslinya adalah jamaaa. Aslinya adalah apa? Jamaaa. Paham ini. Apa wazannya jamaaa? Apa wazannya? Ketika antum tahu aslinya adalah jamaaa. Berarti tambahannya apa? Dari kata ije tamaa. Apa tambahannya? Hah? Apa tambahannya? Mana hamzah? Hmm? Mana hamzah? Alif itu. Hamzah itu harus ada hamzahnya. Tidak ada hamzahnya. Jambilah hamzah. Itu alif. Beda tuh? Ada orang bernama hamzah. Ada orang bernama alif. Beda. Beda. Kalau hamzah ada ini. Apakah dia ada atas alif? Atau nanti dia ada atas waw? Atau dia ada atas ya? Yang penting hamzah. Ada hamzahnya. Dia kan dia bisa begini. Bisa begini. Kalau alif. Tampak ini hamzah. Dibilang begini. Alif. Nah sekarang. Ije tamaa. Apa tambahannya? Alif dan? Tak. Berarti antum sudah tahu posisinya? Posisi tambahannya di mana berarti? Kan aslinya jama'ah. Posisi tambahannya di mana? Di awal. Sebelum fa. Dan di mana? Di antara fa dan ain. Tambahkan juga di situ di wazan. Jadi jama'ah wazannya apa tadi? Fa'a. La. Apa antum katakan? Tambahkan di sini. Ia kan sebelum fa alif. Dan setelah fa antara fa dan ain. Tambahkan apa? Tak. Baru ambil harokatnya. Berarti apa harokat apa wazannya? Ije tamaa. Apa? Ip ta'ala. Antum bilang alifnya apa? Huruf tambahan. Jimnya. Ha? Taknya. Mimnya. Ainnya. Begitu dia. Dipahami ini? Dipahami ini? Paham atau belum? Ha? Menyebutkan ini yang susah. Misalnya antum dapat lagi kata. Eh anggap kotala. Supaya kita enggak banyak contoh. Kotala. Kadang dia datang itu kotala. Eh kotata lah. Eh kotata lah. Aslinya kotala. Pahami ini? Kalau aslinya adalah kotala. Berarti apa tambahannya di situ? Apa tambahannya? Alif dan ta. Paham kan? Perhatikan tambahannya dan yang aslinya. Iya kan? Di sini kalau ada begini maka ta' ta' itu antara fa' dan ain itu tambahan. Kita akan tahu nanti kalau sudah tahu bentuk. Dari 22 bentuk. Paham kan? Kalau ada di sini tambahan begini maka ta' antara fa' dan ain itu tambahan. Paham kan? Karena sudah kita tahu aslinya sekarang. Alif apa antum bilang? Harfu za'idah kok. Hah? Ta' yang pertama itu. Ta' yang kedua. Lam. Begitu antum katakan seterusnya. Demikian pula kalau ditambah tiga. Lihat di buku. Ijitama'a alif harfu za'idatin jim fa'ul kalimah. Ta' harfu za'idatin mim ainul kalimah. Ain lamul kalimah. Paham kan? Jelas ini? Contoh terakhir adalah istagfaro ini paling tinggi. Karena jumlah hurufnya enam. Tidak ada fi'il yang lebih dari enam huruf. Makanya ini contoh paling tinggi. Istagfaro. Ini istagfaro asli katanya gofaro. Nanti kita akan tahu nanti di buku setelah kita belajar wajan. Iya? Istagfaro. Ini aslinya gofaro. Kalau aslinya gofaro berapa tambahannya ini? Berapa tambahannya? Tiga. Tambahannya yang mana? Alif, sin, ta. Tiga pertama tambahan. Tiga terakhir itu aslinya. Kalau ada bentuk seperti itu. Tapi nanti setelah kita tahu wajannya. Berarti alif. Kita bilang apa? Kita bilang apa? Sin, ta, goin. Apa? Fa, fa, roh, roh. Demikian seterusnya. Paham kan? Tamat pendahuluan. Selesai? Pendahuluan. Setelah itu kita akan masuk bab satu. Ingat pelajaran sorok hanya tiga bab. Bab satu, bab dua, bab tiga. Jadi kalau hitung saja. Kalau sudah masuk besok bab satu berarti sisa dua. Sudah cuma tiga bab saja. Alhamdulillah. Selesai jangan lupa merojaah. Jangan lupa merojaah. Besok akan dipertanggungjawabkan. Sudah bukan di hari kiamat ini. Besok. Yang ditanya. Alhamdulillah. Ada pertanyaan? Tidak ada berarti. Siungan luar juga. Silahkan. Iya diwazannya saja karena huruf sama Kalau ada huruf yang sama kan pasti ditasdid Jelas ya? Nanti di buku lanjutannya itu insya Allah akan diceritakan kapan ditasdid Sebuah kata Insya Allah buku kedua Insya Allah kalau buku pertama ini masih lurus-lurus saja dulu Belum ada cerita-cerita yang panjang Alhamdulillah Sudah? Selesai? Sudah Alhamdulillah